Toka dituduh mencuri uang sama ibunya guys Jadi suatu hari ibu Toka pulang dari belanja dan dia menaruh dompetnya di meja Eh pas dia balik ternyata uangnya hilang guys Gak lama kemudian Toka datang dengan membawa baju baru Sontak ibunya menuduh Toka yang mencuri uangnya Toka pun bilang gak tau kan tapi ibunya makin marah dan mereka jadi berantem Toka pun masuk kamar dan dia kesel banget guys Pas Toka lapar dan nyari makanan di kulkas si ibu marah-marah lagi Bahkan waktu Toka menonton TV si ibu juga ngelarang guys Mereka pun berantem lagi dan gak lama kemudian ayahnya datang Ibu Toka pun menjelaskan kalau uangnya hilang diambil Toka buat beli baju baru Si ayah pun ketawa dan bilang kalau dia yang ambil uangnya buat bayar taklihan listri guys Ibu Toka pun menyesal dan dia minta maaf sama Toka guys Suatu hari Toka marah-marah sama adiknya karena bukunya dirobe guys Tiba-tiba ibunya datang pas Toka ngejelasin eh malah dia yang dimarahin Saat makan bersama ayah dan ibunya juga cuma perhatian sama adiknya aja Saat Toka mau makan ibunya malah ngelarang dan ngasih makanan itu buat adiknya guys Toka pun jadi sedih banget dan lari ke kamar Eh gak lama adiknya datang dan menembaki Toka dengan air Toka pun jadi makin kesel dong Keesokan harinya waktu jalan-jalan si adik minta dibeliin sepeda Ibunya pun langsung membelikannya guys Tapi waktu si Toka minta beli boneka si ibu gak mau beliin Sampai di rumah si Toka lihat ibunya yang lagi asik main sama adiknya Kali ini Toka marah banget dan dia memikirkan sesuatu untuk balas dendam sama adiknya guys Kira-kira apa yang bakal dilakuin Toka ya Kita lanjut di part 2 ya Kali ini Toka bener-bener marah dan memikirkan sesuatu untuk balas dendam sama adiknya guys Malam harinya Toka merusak sepeda baru adiknya Hingga keesokan harinya waktu adiknya main sepeda tiba-tiba dia kecelakaan dan membuat kepalanya benjol Toka pun ketawa melihat adiknya jatuh guys Namun pas tau kalau luka adiknya parah si Toka jadi menyesal Kemudian adiknya dibawa ke rumah sakit Ibu dan ayahnya panik banget tapi dokter bilang kalau adiknya baik-baik aja Di rumah Toka terus menyesali perbuatannya Nah pas Toka ke rumah sakit dan lihat orang tuanya perhatian banget sama adiknya Dia pun jadi sakit hati lagi guys Ayah Toka diem-diem nyimpen uang dibalik figura guys Dan hampir ketahuan sama ibu Toka tuh Waktu itu ibu Toka nyuruh si ayah untuk membeli lada dan si ayah pun langsung bergegas pergi dong Nah uang kembaliannya beberapa ia simpan membuat ibu Toka jadi curiga Malam harinya ayah Toka kembali menaruh uang dibalik figura dan kali ini ketahuan sama si Toka guys Keesokan harinya Toka minta dibelikan tas sama ayahnya guys Namun si ayah bilang kalau dia gak punya uang Toka pun akhirnya ngadu sama ibunya Dia bilang kalau ayahnya udah nyembunyiin uang dibalik figura Ibu Toka pun marah besar guys Dan keesokan harinya dia minta ditraktir makan di restoran mahal Ya si ayah gak jadi punya uang banyak deh Ada seorang kakek kaya raya yang lagi bingung mau ngapain Akhirnya dia memutuskan untuk menyamar jadi seorang pengemis Nah saat Rio dan Sally lagi jalan-jalan Rio gak sengaja nabrak si kakek yang udah jadi pengemis Bukannya minta maaf mereka malah marah-marah sama si kakek Bahkan si kakek juga disiram air guys Si kakek pun jadi sebel banget Kemudian si kakek kelaparan dan pingsan guys Toka dan Bella yang melihat si kakek langsung menolongnya Mereka pun membawa kakek pulang ke rumah Si kakek pun diperlakukan dengan baik dan dikasih makan Keesokan harinya si kakek datang dan memberi hadiah yang banyak buat Toka dan Bella Rio dan Sally yang melihat si kakek akhirnya minta maaf atas perbuatannya guys Nah makanya kita harus memperlakukan orang dengan baik ya guys Suatu hari saat pulang sekolah Toka marah-marah karena dia diejekin sama temennya kalau tasnya udah jelek guys Dia pun kemudian meminta uang sama ibunya Ibu pun memberikan uang untuk membeli tas baru Ibu Toka bekerja sebagai tukang sapu guys Ketika ibunya sedang kelelahan Toka datang dan meminta uang untuk dibelikan HP Tapi ibunya gak bisa belikan karena dia gak punya uang Toka pun marah-marah sama ibunya guys Kemudian penyakit ibunya kampuh Ternyata ibu Toka menderita penyakit jantung Ketika di rumah Toka melihat ibunya menyimpan uang di lemari Toka pun kemudian mengambil uang itu untuk dibelikan HP Nah waktu penyakit ibunya kampuh dan dia mau beli obat Ternyata uang yang ada di dalam lemari udah gak ada Ibunya pun akhirnya meninggal guys Toka yang baru pulang pun akhirnya tahu kalau ternyata ibunya sakit jantung Kini dia pun menyesal guys Saat Toka sedang bekerja di laboratorium tiba-tiba dia merasa mual Eh ternyata Toka lagi hamil guys Suaminya pun melarangnya bekerja karena dia takut kalau bayinya kenapa-napa Dan ternyata bener guys Saat lahiran bayinya gak normal karena mempunyai dua kepala Namun Toka dan suaminya tetap menyayangi bayi mereka Tiba-tiba suami Toka punya ide buat ngejual rumah mereka Untuk biaya operasi si bayi Akhirnya si bayi bisa hidup normal Tapi Toka dan suaminya harus kehilangan rumahnya dan kini tinggal di sebuah tenda Tapi walaupun begitu mereka tetap hidup bahagia guys Begitu besar pengorbanan orang tua untuk anaknya ya guys Terima kasih telah menonton!